Jadi saya bingung, sumber yang mana yang mau dipakai? Sumber yang dari blog tadi, yang mengatakan bahwa Mariam binti Imron adalah keturunan Harun, dan Harun adalah dari suku Lewi, atau dari Ibnu Katsir, yang mengatakan bahwa Mariam binti Imron adalah garis keturunannya itu dari Daud. Sedangkan Daud adalah dari suku Yehuda. Sekarang dalam video ini, saya mau membahas tentang video dari Tante Esa Rafflesia, di mana dalam video ini, dia sedang meng-counter serangan dari Tan Paragi dan juga Pak Gracia Pelo. Dalam video ini, Tante Esa Rafflesia mengatakan bahwa Mariam binti Imron adalah keturunan dari Harun, bukan saudara kandung, tapi dalam arti garis keturunan. Tapi, Esa Rafflesia ini sangat bertentangan dengan Ibnu Katsir, karena Ibnu Katsir mengatakan bahwa Mariam binti Imron bukanlah dari keturunan Harun. Sebelumnya, mari kita simak bersama-sama video Tante Esa. Mariam tidak pernah menganggap mereka sama, karena umat Islam sendiri mengetahui bahwa Musa dan Harun memang memiliki saudara perempuan yang bernama Miriam. Orang Kristen sering menanyakan tentang sebutan saudara Harun bagi Mariam, Ibunda Nabi Isa AS, dan menganggap bahwa pernyataan tersebut adalah bukti dari kesalahan sejarah dalam Al-Quran. Sebenarnya hal tersebut tidak perlu ditanyakan, bila manusia itu mau jujur dan menggunakan akalnya. Karena di ayat-ayat yang lain di Al-Quran, juga menceritakan bahwa Mariam memang tidaklah hidup sejaman dengan Nabi Harun, saudara Nabi Musa. Frase saudara Harun, itu juga bisa berarti bahwa Mariam memiliki garis keturunan dan hubungan darah melalui silsilahnya dengan Nabi Harun. Bukanlah memiliki arti yang secara langsung bahwa Mariam hidup sejaman dengan Nabi Harun dan merupakan saudaranya, sama sekali tidak. Al-Quran mengisahkan Mariam Ibunda Nabi Isa hidup sejaman dengan Nabi Sakarya dan bahkan di bawah pemeliharaan beliau. Banyak yang salah memahami silsilah Yesus atau Nabi Isa di dalam Bibel. Silsilah yang terdapat di dalam Matthew 1 ayat 1-16 dan Lukas 3 ayat 23-38 lebih tepat disebut silsilahnya Yusuf bin Yaakob. Ini ada di Matthew 1 ayat 16 atau Yusuf bin Eli. Ini ada di Lukas 3 ayat 23. Nah, dan Yusuf sendiri bukanlah bapak biologis dari Yesus atau Nabi Isa. Ia hanyalah bapak menurut anggapan orang. Nah, ini ada di Lukas 3 ayat 23. Lalu, bagaimanakah nasab Yesus atau Nabi Isa yang sesungguhnya? Di dalam Al-Quran, Yesus atau Nabi Isa disebut sebagai Ibnu Mariam atau Putra Mariam. Sebagaimana firman Allah di dalam Surah Mariam ayat 34 yang berbunyi? Itulah Isa Putra Mariam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Baik kalangan Islam maupun Kristen berpendapat bahwa Mariam adalah keturunan Nabi Harun. Sumber Islam menyebutkan, menurut Ali bin Abi Talha dan As-Subdi bahwa Mariam termasuk anak keturunan Harun saudara Musa. Lalu dijadikan panggilan untuknya sebagaimana orang-orang Arab sering memanggil untuk keturunan At-Tamimi dan untuk orang-orang keturunan Arab. Di dalam sumber Kristen disebutkan, berdasarkan keterangan Bible, Mariam diceritakan sebagai kerabatnya Elizabeth atau istri Nabi Sakarya. Lukas 1 ayat 36 menyebutkan, dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Dan Elizabeth sendiri diinformasikan sebagai keturunan Nabi Harun. Nah ini ada di Lukas 1 ayat 5 yang berbunyi, Pada zaman Herodes, Raja Judea adalah seorang imam yang bernama Sakarya dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Bersumber dari beberapa situs genealogi, didapat silsilah Yesus atau Nabi Isa sebagai berikut. Nah disini saya jabarkan saja ya. Terima kasih telah menonton! Jadi, dari melihat data tersebut, silahkan Anda menilai masing-masing. Saya hanya memaparkan data tersebut. Lantas, dari segimananya yang salah, Elizabeth pun yang tidak sejaman dengan Harun disebut keturunan Harun. Coba kamu jawab itu. Saya mau lihat alasan ngelesnya kemana lagi. Oke lanjut lagi. Kalau saudara-saudara tadi menyimak di video Tante Esa, yang pertama dia tadi katakan bahwa Isa alaih salam adalah anak Mariam, saudara Harun, bukan berarti saudara kandung. Melainkan, silsilahnya itu Mariam ini adalah keturunan dari Harun. Dari masih ada hubungan darah, bukan saudara kandung. Begitu ya. Yang kedua, dia tadi mengatakan bahwa silsilah Yesus dalam Matthew 1 ayat 1-16 dan di dalam Lukas 3 ayat 23-38, itu bukanlah silsilah Yesus, melainkan itu adalah silsilah Yusuf. Kenapa? Karena menurut Tante Esa, dia juga mengutip di dalam Alkitab, di dalam Lukas 3 ayat 23, bahwa Yusuf itu hanyalah Bapak menurut anggapan orang. Jadi, Yusuf bukanlah Bapak secara biologis dari Yesus. Nah, mungkin Tante Esa perlu tahu bahwa di dalam garis keturunan Yahudi, itu yang diakui bukan dari garis keturunan Ibu, melainkan dari garis keturunan Bapak. Jadi, meskipun Yesus bukanlah buah dari hubungan antara Maria dan juga Yusuf, tapi Yesus tetap ikut di dalam silsilah Yusuf, Bapaknya. Kemudian yang ketiga, dia katakan tadi bahwa Islam dan Kristen memiliki keyakinan yang sama, bahwa Mariam atau Maria itu berasal dari keturunan Harun. Sekali lagi, ini Tante Esa mengutip di dalam Lukas 1 ayat 5 dan juga Lukas 1 ayat 36. Jadi, jelas ya, sampai di sini Tante Esa masih yakin bahwa Yesus, sebenarnya saya nggak setuju kalau Yesus dihubungkan dengan Isa di dalam Islam adalah sama, karena bagi saya itu berbeda ya. Jadi, menurut Tante Esa, orang tuanya atau dari garis keturunannya, Yesus itu dari ibunya, Mariam, Bapaknya Mariam itu Imron, dan kalau didarik lagi garis keturunannya itu dari Harun. Dan perlu diketahui kalau Harun adalah dari suku Lewi. Kemudian, yang keempat, dia tadi menampilkan tentang geneologi atau silsilah Yesus ya. Tadi ada banyak gitu dia sebutkan, dan sekali lagi menyebutkan bahwa dalam geneologi tadi atau silsilah tadi, Yesus itu berasal dari keturunan Harun. Sekali lagi ya, Harun berasal dari suku Lewi. Nah, yang kelima menarik, ini pendapat Tante Esa bertentangan dengan Ibnu Katsir. Saya baru mendapat buku ini, saya baru membeli buku ini, membeli online ya, di buku di Hisasul Anbiya, itu kisah para nabi, penulisnya sebenarnya ini dari Ibnu Katsir, terbitan dari Amelia. Nah, ini diterbitkan tahun 2015 di Surabaya, penerbit Amelia Surabaya. Di dalam halaman yang ke-847, di sana dituliskan oleh Ibnu Katsir bahwa Muhammad bin Isyak berkata bahwa dia itu adalah Imran bin Bashim bin Amun bin Mishya bin Hizkiya bin Ahrik bin Mautsim bin Asasya bin Amsya bin Yawusi bin Ahrihu bin Yasim bin Yahfasyat bin Isya bin Abban bin Rahbaam bin Sulaiman bin Daud. Allahi Salam. Nah, ada lagi, saya bacakan lagi lah. Abdul Qasim bin Asakir berkata, Mariam binti Imron bin Matsan bin Al-Asir bin Al-Yud bin Ahnar bin Sharduk bin Ayasur bin Al-Yakim bin Aibut bin Zaryabil bin Syalatal bin Yuhina bin Barsya bin Amun bin Mishya bin Haska bin Ahas bin Mautsam bin Asruya bin Yuram bin Busyafat bin Isya bin Ibn. Ibn. Rahbaam bin Rahbaam bin Sulaiman bin Daud. Sekali lagi, menurut Ibnu Kasir dalam bukunya Hisasul Anbiya, Isa putra Mariam, Mariam binti Imron itu bukan keturunan dari Harun, suku Lewi, Melainkan dari Daud. Daud adalah suku Yehuda. Ini jelas-jelas berbeda ya, dan sangat bertentangan. Nah, kenapa Tante Esa tidak sama dengan Ibnu Kasir? Ternyata saya browsing-browsing di internet, saya menemukan silsilah dan semua yang dipaparkan oleh Tante Esa tadi itu berasal dari websitenya Kompasiana. Nah, teman-teman bisa melihat websitenya Kompasiana, itu di situ tentang misteri silsilah Hisus. Disebutkan semuanya tadi itu, nanti di sini saya sertakan alamatnya, supaya teman-teman kalau tidak percaya dengan saya bisa browsing sendiri, bisa mencari sendiri di internet. Itu isinya semuanya sama dengan yang disampaikan oleh Tante Esa tadi. Nah, Kompasiana sumbernya dari mana? Nah, ada satu sumber yang dipakai oleh Kompasiana, yaitu di dalam kansul kalam blog. Jadi, Kompasiana juga mengutik dari satu sumber blog, yaitu kansul kalam. Nah, di kansul kalam ini nanti juga saya sertakan link-nya, supaya teman-teman juga bisa melihatnya sendiri ya. itu menjelaskan hal yang sama dengan yang di Kompasiana, yang sama juga yang dijelaskan oleh Tante Esa. Bahkan di sini, silsilah Hisus itu dijelaskan sampai ada empat versi. Saya tidak tahu ini kansul kalam blog ini mendapat sumber dari mana, tapi kalau saya baca salah satu sumbernya itu adalah Wikipedia. Tahu sendiri ya. Kenapa Tante Esa justru mengutip dari blog untuk menyanggah tanpa ragi dan juga Pak Gracia Pelo? Kenapa tidak mengutip dari Ibnu Katsir saja di dalam bukunya Hisasul Anbiya? Ini Ibnu Katsir, saya membaca bahwa salah satu referensi tafsir Quran itu adalah Ibnu Katsir. Jadi, ya ini bisa dipertanggungjawabkan kan lah ya. Jadi saya bingung, sumber yang mana yang mau dipakai? Sumber yang dari blog tadi, yang mengatakan bahwa Mariam binti Imron adalah keturunan Harun, dan Harun adalah dari suku Lewi. Atau dari Ibnu Katsir yang mengatakan bahwa Mariam binti Imron adalah garis keturunannya itu dari Daud. Sedangkan Daud adalah dari suku Yehuda. Jadi ini bertentangan. Saya tidak tahu ya, terserahlah. Tante Esa mau pakai yang mana yang benar. Tetapi sekali lagi, mereka atau Tante Esa pun sangat bertentangan dengan Ibnu Katsir. Nah, jadi bisa disimpulkan sendiri ya, bahwa di dalam mereka pun sebenarnya tidak jelas asal-usulnya Mariam binti Imron. Ini penjelasan dari saya. Semoga ini dapat dimengerti dan mencerahkan kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.